Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya service daulah set ke teman-teman video kali ini saya akan membagikan tutorial cara Bypass wi-fi wi-fi only ya ini kasusnya yang kode ID Club namun usernya minta premium ya fix sinyal namun tadi saya sudah flash pilih kue press via triutul namun sinyalnya nasih belum muncul kemungkinan HP ini HP inter ya jadi iminya kena blog jadi sinyalnya tidak ada layanan namun untuk mau fiksi wajib ada sinyal di sini ya teman-teman ya namun disini biaya terlalu mahal harus ini tiga bulan ya teman-teman ya jadi katanya serdi wi-fi only saja agar bisa dipakai iPhone yang langsung kita proses ya kita proses ya teman-teman ya pertama-teman kita wajib jailbreak terlebih dahulu ya jelbreak menggunakan windrain gratis ya teman-teman ya bisa juga menggunakan ilpro banyak yang support ya teman-teman ya namun disini Bypass CV only nya menggunakan unlock tool ya Oke langsung kita jailbreak kita buka windrain versi 1,0 ya teman-teman ya hai 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 bagus nah ini iklain ya iklain sini support us-12-14 ya teman-teman ya langsung kita next saja ya hai 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 nah disitu ada angka 123 ya teman-teman ya begitu kita start di sana ada yang ke-1 begitu kita start ping pindah ke nomor 2 kita tekan dan tahan ya power sama home ya nanti kalau sudah pindah ke nomor tiga power lepas home tetap ya kalau sampai berproses kalau sudah berproses baru kita lepas untuk tombol home nya Oke kita mulai ya teman-teman ya kita start Oke kita klik power sama home ya teman-teman ya kita klik power sama home ya teman-teman ya pindah ke nomor tiga lepas power ya Nah ini sudah pindah ke nomor tiga kita ulang ya teman-teman ya salah tadi ya kita coba recovery lagi begitu kita start power sama home lepas power ya home tetap sampai berproses berproses ke DFU moda ya teman-teman ya nah lepas berlepas kok sudah berproses ya proses dikrain kita lepas taruh airnya ya kita tunggu sampai proses selesai oke nah bisa kita lihat disitu sudah berjalan jekrain nya sudah booting nah ini sudah ada gambar seperti ini ya teman-teman ya tandanya sudah berproses sukses ya oke masih proses masih proses kita cek apakah sukses di bendainya ya nah sudah down ya teman-teman ya ada tulisan down disitu nggak ada yang merah ya kalau misalkan masih merah tandanya harus diulang nah ini tandanya jailbreak diken jailbreak yes disini berarti sukses ya jailbreak nya sukses oke langsung kita buka unlock tool nya ya teman-teman ya jadi saya menggunakan unlock tool di teman-teman yang mau aktifasi unlock tool ya bisa langsung chat saya di link deskripsi ya di kolom Apple disini ya teman-teman ya kita pilih hello screen ya teman-teman ya hello screen nah ini kita pilih bypass made no signal ya teman-teman ya kita klik saja klik saja oke berproses disitu oke sudah ya teman-teman ya otomatis iPhone nya akan reboot nanti ya do you made bypass sukses ya disini kita yes kan nah ini atau reboot ya atau reboot ya kita tunggu ya teman-teman ya proses masih proses masih in proses disitu Oke finishing disitu ya teman-teman ya finishing di-unlock toolnya bisa langsung kita masuk manual ya lanjut lanjut saja atau touch nanti ya teman-teman ya jangan gunakan kasih kode nol saja tergunakan jangan transfer ya teman-teman ya kita pilih pasan dia teman-teman ya jangan gunakan atau nanti masih di pengaturan mesti penuh di jaringan disini teman-teman ya masih jaringan disini teman-teman ya setuju setuju nanti jangan gunakan oke mantap ya teman-teman ya ini bisa ya teman-teman ya kasih ikut baru bisa ya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe selanjutnya servis darah sel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati